selanjutkan sistem koordinat bola jadi sebelumnya kita sudah jelaskan koordinat tabung dimana sebuah titik berada pada sudut sebesar V kemudian jari-jari sebesar L kemudian berada pada ketinggian AZ nah sekarang kita lihat pada gambar A sebuah vektor titik P kemudian vektor yang bukan titik asal ini sebut vektor R maka titik yang sama, titik P ini bisa kita nyatakan berada pada sudut sebesar V kemudian berada pada jari-jari sebesar R kemudian berada pada sudut sebesar teta dari arah sumbu Z nah ini kita sebut ya koordinat bola jadi titik yang sama seperti yang sudah kita gambarkan sebelumnya ada titik P titik P sebelumnya sudah kita nyatakan dengan koordinat asal Inggris tabung sekarang titik P ini bisa kita gantikan yang pentingnya berada pada X 2,3,4 pada X,Y,Z sekarang bisa kita gantikan titik P ini berada pada jari-jari sebesar R kemudian kemudian titik ini dengan jari-jari L ini membentuk sudut sebesar teta kemudian dikoleksikan ke bawah titik ini berada pada sudut sebesar sebesar V sekarang kita punya 3 komponen faktornya adalah Rho, R, R, V, R, T, 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 dan V oke jadi kalau kita ibaratkan bahwa titik ini berada pada permukaan sebuah bola jadi yang akan kita sebut ya koordinat bola jadi titik P ini berada pada kulit bola dimana titik P ini berada pada radius R dari bola kemudian kalau ditarik dari sumbu Z ini berada pada sudut sebesar TK dan dari sumbu Z ini berada pada sumbu sebesar V nah sama dengan koordinat sebelumnya bahwa titik ini adalah sebenarnya perpotongan sebuah kerucut dengan sudut teta begini kalau kita ambil ini ada sebuah kerucut sebesar untuk sudut sebesar teta kemudian sebuah permukaan dengan Rho dengan jari-jari R kemudian berada pada sebuah bidang teta dengan V-nya konstan maka titik ini adalah perpotongan ketiga bidang tersebut jadi bidang dengan V sekian kemudian berada pada kerucut berada sebuah kerucut dengan teta sekian dari sumbu Z kemudian berada pada R sekian pada dari titik asal sehingga titik P sebenarnya adalah perpotongan ketiga bidang tersebut nah kemudian kita juga sekarang bisa tentukan pada titik P ini kita juga punya vektor satuan yang arahnya keluar dari R kemudian searah dengan teta kemudian kemudian pada arah V yang saling terlalu jadi ada teta V dan jadi ini sepertinya jika ini adalah kita pindahkan ke bawah titiknya ada di sini misalnya makanya adalah R vektor satuan AR ini adalah vektor satuan arah V sedangkan ini adalah vektor satuan arah theta jadi A theta jadi kita punya tiga-tiga vektor satuan di mana ketiga ini saling tegak lurus nah kemudian juga kalau ini adalah V ini adalah dv kemudian adalah theta kemudian ini adalah dth kemudian yang kecil ini adalah R ini adalah dr maka kita dapatkan pula sebuah bujur sangkar kecil di mana ini tadi sudah kita jelaskan kalau kita lihat bagian ini adalah busur dengan jari-jari R kita turunkan di bawah ini adalah R di theta karena sudutnya adalah sudut kecilnya adalah di theta jadi kita hapus dulu oke jika ini adalah sebuah pula maka sebuah titik kalau ini kita jadi ini kita punya segitik put persegi lagi di mana ini adalah bagian ini adalah sudut terbentuk oleh theta di theta ini adalah satu busur lagi kemudian untuk arah sini ini juga bentuk sudut sebesar kalau sudutnya adalah sudutnya adalah di theta sedangkan sudut yang bawah ini adalah sudut ini adalah di dv sehingga panjang busur ini ini adalah sebuah lingkaran ini adalah d theta ini adalah r r maka ini sudah sebesar tadi r di theta nah sedangkan ini adalah dv kemudian panjang ini ini adalah juga panjang busur tetapi pada panjang ini panjang sisi ini tidak sama dengan ini ini adalah r sementara panjang sisi ini sudah naik jadi maksudnya kalau sebuah bola lingkaran ini dengan lingkaran disini mempunyai jari-jari yang berbeda kita juga ini setengah ini baru jari-jari nya sama dengan r nah maka panjang ini panjang ini kita penyanyakan ini kalau panjang ini tadi adalah d theta panjang ini adalah r maka maksudnya ini adalah d theta ini adalah tadi r d theta r d theta sementara panjang ini adalah r d theta cos v yang di depan sin cos ya maaf sin ya ingat tadi ini adalah r sin theta ini adalah ini 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 adalah sin jadi sin theta sin sin d theta sin d theta adalah r d theta r d theta per sisi yang dicari sisi yang panjang ini maka panjang x maka r d theta sin d theta mohon maaf kita yang cari panjang ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sebuah bola kemudian kita sebuah persegi di sini panjang ini sudah bisa kita pahami ini adalah tadi sudut ini adalah r d d theta karena sudut yang terbentuk ini adalah theta kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa ini juga adalah busur ini sudut ini adalah dv sementara panjang jari-jari ini adalah oke jadi radius dari ini tidak sama dengan radius ini tidak sama sehingga ini kalau kita lihat panjang ini panjang ini bisa kita hitung ini jari-jari ini ya dari titik pusat ini tidak sama dengan jari-jari di sini ini r ini bukan ini tidak sama dengan ya karena semakin ke mungkin ke atas jadi jari-jari ini kan semakin saya lihat ini sebuah pola ini adalah r sementara kalau ada sebuah persegi di sini maka panjang ini adalah ini adalah r ini sama panjangnya adalah r sehingga ini juga r sudut yang terbentuk ini adalah di theta maka panjang sisi ini otomatis adalah r di theta nah sekarang panjang sisi ini atau sisi ini ini adalah panjang busur dengan jari-jari r jadi ini kita jajar tegak lurus sehingga jari-jari ini panjang ini otomatis tidak sama panjang jari-jari di bawah ini semakin kekutuk semakin pendek jari-jari lingkarannya nah panjang ini adalah kalau ini adalah r ini siku-siku maka kita punya ini r ini sudut oke panjang ini adalah ini yang kita cari di sudut ini adalah di sudut ini adalah theta maka panjang ini adalah r sin theta ini adalah r cos theta sehingga 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 ini segitiga ini kita keluarkan sehingga ini kalau ini adalah jari-jari tadi jadi ini ke sini maka panjang ini adalah r sin theta ini adalah r cos theta sehingga busur ini yang terbentuk antara sudut sudut sebesar dv setelah jari-jari ini adalah r sin theta jadi jika r sin theta maka panjang ini tadi kita ikut adalah jari-jarinya dikalikan dengan sudutnya maka dikalinya r d theta sekarang karena jari-jarinya ini sendiri adalah r sin theta maka r sin theta dv makanya panjang ini menjadi r sin theta dv oke maka bisa ditutupkan luas permukaannya dan volumenya ingat vektor satuannya adalah kalau dituliskan dalam perkalian adalah ar aru maaf ar at theta akan bergerak pada arah av sekrup ya sama jadi untuk semua ini vektor satuannya adalah mengikuti apa namanya tadi ya tengah-tengah memutar sekrup oke jadi permukaannya adalah r d r d theta r sin theta d r d theta dan r kuadrat sin theta d theta d v di luas permukaan ini adalah panjang ini kali panjang ini itu r kuadrat sin theta d theta d v sedangkan panjang ini adalah d r kali r sin theta d v dan seterusnya sedangkan volumenya adalah perkalian ketiga sisinya jadi r kuadrat sin theta d r kali d theta d v jadi koordinatnya jadi koordinatnya selanjutnya r d theta dan v jadi r kuadrat sin theta d r d theta d v jadi perkalian nih volumenya adalah sisi ini kali sisi ini kali sisi ini kali sisi ini yaitu r d r d theta r sin theta d v kemudian jika diketahui r d theta dan v maka x bisa kita hitung r sin theta cos i jadi sebuah titik tadi berada pada jari-jari sebesar r kemudian berada pada sudut sebesar v kemudian berada pada theta sehingga kalau merubahnya dalam bentuk artesian oke kalau merubahnya dalam bentuk artesian berarti ya kita harus koleksikan berapa nilai x berapa nilai y kemudian ini pada ketigian seberapa pada sebuah z oke jadi x y kalau r diketahui kalau r diketahui berarti sudut ini bisa di hitung dua sektor kemudian sudah kita jelaskan berada pada x kemudian r kemudian r kemudian x y kemudian z 4 ini adalah titik 2 3 4 titik p nah ternyata titik yang sama ini berada pada sudut sebesar i dari sumbu x kemudian berada pada jari-jari ru dari sumbu z kemudian berada pada ketinggian z dari sumbu z sama dengan 0 sehingga sekarang kita menyatakan titik yang sama ini berada pada jari-jari pada jari-jari ru pada ketinggian z nah ini kita sebut ya koordinat tabung sehingga kalau kita gambarkan ini akan berada pada sebuah tabung dengan jari-jari ru adik tersebut ya berlimat tabung jadi seperti ini berada pada sudut keluar tabung dengan jari-jari ru darus kin cimat di jian nah ini secara yang sama silahkan dilatih ini harus diupayakan ar ax kalau kita mau tadi kemudian kebalikannya ini kebalikannya kalau diketahui x2 y2 z2 maka kalau ini yang diketahui x y maka r sama dengan yang yang pertama yaitu x2 y2 sama y2 ini juga arkus tangan dari cos min 1 dari z koloniers kita pahami ya bahwa theta itu adalah theta ini adalah kalau ini panjangnya diketahui berarti z juga diketahui berarti sudut ini bisa diketahui yaitu ya berarti ini adalah z r ini theta ini theta ini r ini r ini r ini adalah theta bisa menggunakan cos theta adalah z per r dimana r kita danti dengan ini kita danti dengan kita danti dengan z cos cos in 1 z nah kemudian juga ini penting perkalian titik antara ax dan ar untuk memindahkan nanti koordinat bola per koordinat katesian bawah kotinya ini nanti ax i z Sekarang, ini kita punya al, i, kemudian alasnya adalah a, eta. Maka, al adalah ini. Ini adalah eta. A, eta. Ini adalah, i. Ini adalah, i. Setelah tadi, ini adalah, subut ini adalah, i. Ini adalah, am, eta, setelah subut ini adalah, i. Maka, aku lihat detik antara ax dengan am. O, i. O, i. O, i. Terima kasih. 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 53 terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dikalikan dengan, ini pasti vektor hasilnya. M tambah N hasilnya adalah vektor. Kemudian diberikan tiga titik. Tentukan vektor A yang memanjang dari titik asal ke titik A. Yaudah ini vektor A ya. Jangan bingung. Vektor A memanjang dari titik asal ke titik A. Yaudah itu adalah R A. Vektor A. Tentukan satu satuan yang memanjang dari titik asal menuju titik tengah A dan B. Oke jadi gambarkan dulu vektornya. Baru mudah melihatnya. Hitung panjang dari perimeter of triangle. Jadi sisi, sisi tiga, A, B, C. Jadi minimal, tempatkan titiknya, minimal kita tahu bagaimana penyelesaiannya. Vektor dari titik asal ke titik A diberikan oleh ini. Jadi vektor A harus dituliskan. Berarti ini titik A adalah 6, min 2, 4. Dan vektor satuan. Vektor satuan pada arah dari titik asal, titik B adalah. Oke ini vektor satuannya ya. Yang diketahui. Maka titik B harusnya bisa ditentukan. Oke jadi vektor satuan B. Seperti A, B adalah. Kita tahu vektor satuannya. Tentu bisa juga kita tentukan titik B-nya. Jika poin titik A dari titik B adalah sepuluh satuan. Oke ini ya. Ini menarik ini. Tentukan koordinat titik B. Jadi begitu. Bagian dari belajar kita. Satu bab ini. Kita harus bisa menjawab semua. Kalau belum bisa menjawab berarti baca lagi ya. Lihat putar lagi videonya. Sampai kita paham apa maksud dari soal. Jadi seperti itu. Ya tugasnya sudah ada tadi. Di 1.4 sampai di 1.8. Nah ini ya minimal dibaca. Kemudian dicoret-coret bagaimana mengerjakannya. Tidak harus sampai dapat hasil ya. Minimal kita tahu misalkan seperti ini tadi. Sebuah medan vektor dinyatakan oleh ini. Kemudian ada titik B dan Ki. Tentukan G pada P. Berarti ya yaudah G. Kita inputkan nilai P. X-nya 1. Y-nya 2. Berarti 24 kali 1 kali 2 AX. Kemudian 2. 1 kodrat tambah 2. Ay tambah 8. Z ke 3. Jadi bagian ini harusnya bagian yang menyenangkan kita. Setelah menentaskan satu bab. Kita harus bisa minimal. Tahu jalannya bagaimana menjawab problem ini. Sekian. Silahkan diskusi dengan saya. Atau sesama kita di anggota kelas. Memang nanti ada beberapa. Kita akan terkendala. Mungkin matematisnya sudah lupa. Tidak masalah. Yang penting harusnya 85 persen harus bisa kita jawab. Soal ini. Masuk ini yang pelajaran kita yang baru. Diketahui A dengan koordinat bola. B pada koordinat bola juga. Tentu kan RAB. Ini tentu harus kita ubah dulu ke dalam koordinat cartesian. Baru mudah kita mengerjakannya dalam koordinat cartesian. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa untuk belajar. Sehingga kita dimudahkan. Dan semoga pelajaran ini pun menjadi bagian yang menyenangkan sama kita. Mereka menyesuaikan kuliah kita di alih kredit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Sistem koordinat bola Jadi sebelumnya kita sudah jelaskan koordinat tabung Dimana sebuah titik atau vektor bisa kita nyatakan menjadi sebuah titik berada pada sudut sebesar V Kemudian jari-jari sebesar L Kemudian berada pada ketinggian AZ Nah sekarang kita lihat pada gambar A Sebuah vektor titik P Kemudian vektor yang bukan titik asal ini sebut vektor R Maka titik yang sama Titik P ini bisa kita nyatakan berada pada sudut sebesar V Kemudian berada pada jari-jari sebesar R Kemudian berada pada sudut sebesar theta dari arah sungguh Z Nah ini kita sebut ya koordinat bola Di titik yang sama seperti yang sudah kita kambarkan sebelumnya Titik P Titik P Sebelumnya sudah kita nyatakan dengan koordinat Asal Inggris tabung Sekarang titik P ini bisa kita gantikan Yang ketiga berada pada X 2,3,4 Berada pada X,Y,Z Sekarang bisa kita gantikan titik P ini berada pada jari-jari sebesar R Kemudian Kemudian titik ini dengan jari-jari L ini membentuk sudut sebesar theta Kemudian Dipoleksikan ke bawah Titik ini berada pada sudut sebesar Sebesar V Sekarang kita punya Tiga komponen faktornya adalah Rho R V R Theta Theta dan V Oke jadi Kalau kita ibaratkan bahwa Titik ini berada Pada permukaan sebuah bola Jadi Apa yang kita sebut ya Koordinat Bola Jadi Titik P ini berada pada kulit bola Dimana titik P ini berada pada radius R Dari bola Kemudian kalau ditarik dari sumber Z ini berada pada sudut sebesar TK Dan dari sumber Z ini berada pada sumber sebesar V Nah sama dengan koordinat sebelumnya Bahwa titik ini adalah sebenarnya perpotongan Sebuah kerucut dengan sudut theta Jadi ini kalau kita ambil Ini ada sebuah Kerucut Sebesar Untuk sudut sebesar theta Kemudian sebuah Permukaan dengan ru Dengan terjadi R Kemudian berada pada sebuah Bidang theta Maka titik ini adalah Perpotongan ketiga bidang tersebut Jadi bidang dengan V sekian Kemudian berada pada kerucut Pada sebuah kerucut dengan theta sekian dari sumber Z Kemudian berada pada R sekian Ada dari titik asal Sehingga titik P sebenarnya adalah perpotongan ketiga bidang tersebut Nah kemudian kita juga Sekarang Bisa tentukan pada titik P ini Kita juga punya vektor Satuan Keluar dari R Kemudian Searah dengan Theta Kemudian Kemudian pada arah V Yang seling tegak Terima kasih telah tersebut V Dan Terima kasih telah tersebut Ini sudah di modif Jika ini adalah Kita pindahkan ke bawah Titiknya ada di sini misalnya Sekarang ini adalah R Vektor satuan Vektor satuan Kemudian adalah theta Kemudian ini adalah dtheta Kemudian yang kecil ini adalah R Ini adalah dr Maka kita dapatkan pula Sebuah Budi sangkar kecil Dimana Ini tadi sudah kita jelaskan Kalau kita lihat bagian ini adalah Busur Dengan jari-jari R Jadi sudah kita telahkan dari bawah Ini adalah R Di theta Karena sudutnya adalah Sudut kecilnya adalah di theta Jadi Kita perhatikan Ini adalah sebuah pula Nah ini adalah R Sementara Kalau ada sebuah persegi di sini Maka Panjang ini adalah Ini adalah R Ini sama Panjangnya adalah R Sehingga Ini juga R Sudut yang terbentuk ini adalah Di theta Maka panjang sisi ini otomatis adalah R di theta Nah sekarang panjang sisi ini Atau sisi ini Ini adalah panjang busur Dengan jari-jari R Jadi ini Sejajar Agak lurus Sehingga Jari-jari ini Panjang ini otomatis Tidak sama panjang jari-jari di bawah ini Semakin keputuk Semakin pendek Jari-jari Nah panjang ini adalah Kalau ini adalah R Ini siku-siku Maka kita punya Ini R Ini sudut Oke panjang ini adalah Ini yang kita cari Di sudut ini adalah Theta Sudut ini adalah Theta Maka panjang ini adalah Maka panjang ini adalah R Sin Theta Maka panjang ini adalah R Cos Theta Sehingga Sehingga Busur ini Terbentuk antara sudut Sudut sebesar D V Setelah jari-jari ini adalah R Sin Theta Jadi R Sin Theta Maka Panjang ini tadi sudah kita ikul adalah Jari-jari-jari-jari-nya dikalikan dengan Sudutnya Maka dikalikannya R D Theta Sekarang karena jari-jari-jari-nya ini Sini adalah R Sin Theta Maka R Sin Theta D V Maka panjang ini menjadi R Sin Theta D V Oke Maka bisa ditutupkan Luas permukaannya Dan volumenya Ingat Vektor Satuannya adalah Kalau dituliskan dalam Perkalian adalah AR Aru Maaf AR Atheta Akan bergerak pada arah Avi Ingat Sekrup ya Sama aja Jadi untuk semua ini Vektor satuannya adalah Mengikuti apa namanya tadi Pada Tenang-tenang Memutar Sekrup Oke Jadi Permukaannya adalah R D R D Theta R Sin Theta D R D Theta Dan R Kuadrat Sin Theta D Theta D V Di Luas permukaan ini adalah Panjang ini Kali panjang ini R Kuadrat Sin Theta D Theta D V Sedangkan panjang ini adalah D R Kali R Sin Theta D V Dan seterusnya Sedangkan volume-nya adalah Perkalian ketiga sisinya Jadi R Kuadrat Sin Theta D R Kali D Theta D V Jadi koordinatnya Selepasan R Theta Dan V Jadi R Kuadrat Sin Theta D R D Theta D V Jadi perkalian nih Volume-nya adalah Sisi ini Kali sisi ini Kali sisi ini Yaitu Dr R D Theta R Sin Theta D V Kemudian jika diketahui R Theta Dan V Maka X Bisa kita hitung R Sin Theta Cos I Jadi Jadi sebuah titik tadi Berada pada jari-jari sebesar R Kemudian Berada pada Sejuruh sebesar V Kemudian Berada pada Theta Sehingga Kalau mau merubahnya ke dalam bentuk Cartesian Oke Kalau mau merubahnya ke cartesian Berarti Kita harus Koleksikan berapa nilai X Berapa nilai Y Kemudian ini Pada ketigian seberapa Ada sebu Z Oke Jadi X Y Kalau R diketahui Kalau R diketahui Berarti Sudut ini bisa di Hitung Oke Jadi Ini adalah Kaliannya adalah Ini adalah Teta Berarti ini adalah Ini juga Ini bisa kita lihat Ini adalah Sebuah Ini R Ini Teta Maka panjang Sesegini Ini sebuah Yang ini Maka ini adalah Tadi R Sin Teta Ini adalah R Plus Teta Jadi Inilah R Sin Teta Nah Sekarang Kita muka di panjang ini Tapi Kita punya Segitiga lagi Panjang ini adalah Sudutnya panjang X Ini panjang ini Kemudian ini adalah R Sin Teta Sementara sudut ini adalah V Maka Panjang ini adalah Ini adalah R Sin Teta Di bawah Cos V Jadi Seperti ini Begitu juga dengan Y Misalkan ini Di Amati sendiri Dari Amati ini Y berarti Tinggi ini Maaf Panjang ini Kemudian Z Ini adalah R Cos Teta Nah ini Ini adalah Sebuah Ini adalah Z Ini adalah R Ini adalah Z Ya Panjang Sisi ini adalah R Cos V Oke jadi Pastikan Pastikan semua Memahami Ini Sehingga kita Ini memudahkan kita Untuk Tidak harus menghafal Maaf Tidak harus bikin Cimat Di Nah ini Secara yang sama Silahkan Dilatih Ini harus Diupayakan AR AX Kalau kita Mau tadi Kemudian Kebalikannya Ini kebalikannya Kalau diketahui X Y Z Maka Kalau ini yang diketahui X Y Dan diketahui Maka R Sudah pasti Sama dengan Yang pertama Y X Ini juga Arkus tangan Daikos Minus 1 Dari Z Polinears Pahami Ya Bahwa Teta itu adalah Teta ini adalah Kalau ini Kajangnya diketahui Berarti Z juga diketahui Berarti Sudut ini bisa diketahui Berarti Cos Z Adalah Z Per R Di mana Kita ganti Dengan Ini Sementara Z Adalah Cos Minus 1 Z Per Berikut Untuk Transformasi Vector Spirical Ke Ketesian Kita butuh Mengalihkan AX AR AY AR AZ AR Dan Seterusnya Pertama Kita Coba Gambarkan Dulu Kedua Vector Z Ini Misalkan AX AI AZ Kemudian Kita Punya Bola Ini Tadi Adalah AR V V A Teta Kemudian A Keluar Dari sini Keluar Dari jari-jari Ini Adalah AR Nah Ingat Bahwa Vector Bisa Digeser Kemana Saja Dengan Cetatan Mempertahankan Besar Dan Arah Nanti Kemudah Pertama Kita Geser Dulu AR Ini Kesini Oke Ini Sekarang Adalah AR Ini Adalah AI Nah Pertama Yang Paling Mudah Kita Hitung Dulu Adalah AZ AR AZ AR Ingat Sudut Yang Buntuk Ini Adalah Z Maka Perkalian Titik Antara AI Dengan AR Bisa langsung Kita hitung Yaitu AI AR Yaitu Besar Dari AI Kali Besar Dari AR Cos Theta Besar Foto Satuan Satu 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 Hasilnya Cos Theta Inilah Kita Dapatkan Cos Theta Kemudian AZ Gali Ateta Gali Mudah Kita Itu AZ Kali A AZ Kali Ateta Sehingga Sudut Yang Buntuk Terima kasih telah menonton. Sehingga sudut ini adalah 90, ini sudut antara A theta dengan AR ini adalah 90, sementara ini adalah theta. Sehingga az kali A theta adalah az A theta cos az kali A theta sama dengan besarnya az kali besarnya A theta cos theta tambah. 90, ini adalah 1, maka hasilnya adalah cos theta tambah 90 sama dengan min sin theta. Kemudian az dengan av itu membentuk sudut 90. 90, maka perkalian az dengan av akan memasukkan az 0. Nah, kemudian perkalian titik yang melibatkan ax dengan ay dibutuhkan pertama untuk dengan memproyeksikan. Oke, jadi untuk memproyeksikan yang melibatkan ax dengan ay, maka pertama diproyeksikan ketersatuan spherical pada bidang xy. Yang saya kemudian diproyeksikan ke aksis. Contoh untuk menghitung AR, AX. AR dan AX. Ini adalah AR, ini adalah AX. Maka pertama dengan cara memproyeksikan dulu AR terhadap bidang xy. Sehingga didapatkan sin theta. Kemudian sin theta. Kemudian sin theta. Kepoleksikan kepada x. Sehingga dapatkan sin theta cos V. Oke. Jadi biar jelas gambarnya ini kita hapus dulu. Jadi ini adalah AX, AY, AZ. Kemudian kita punya tadi. Ini adalah AX, AY, AZ. Keluar sini adalah AR. Nah, sehariannya kita akan tadi. AR, AX. Jadi kita ingin memproyeksikan AR ini. Mengalami titik AR dengan AY. AR ini dengan AX. Pertama adalah dengan memproyeksikan AR ini terhadap bidang xy. Jadi memproyeksikan ini di sini. Berarti memproyeksikan ini berarti adalah perkelian titik antara AR dengan vektor satuan. Ini vektor yang ada ketahui ini. Kita simbolkan saja dengan A. Seperti itu AR, A. Kembali dengan besarnya AR. Besarnya A. Sebelumnya adalah cos 90 kurang theta. Cos 90 kurang theta. Ini satu, satu, berarti sin theta. Makanya kita dapatkan. Ini adalah sin theta. Proyeksi AR, AX. Proyeksi AR terhadap bidang xy kita dapatkan sin theta. Kemudian kita proyeksikan sin theta terhadap sumbu X. Sekarang ini kita proyeksikan terhadap sumbu X. Jadi ini panjangnya sudah kita ketahui tadi sin theta. Vektor satuannya adalah A. Berarti koleksi ini adalah yaitu A Vektor ini ya. Vektor satuan dalam arah ini. Besarnya tadi sudah kita dapatkan sin theta. Jadi besar vektor satuan dalam arah ini adalah kita menemukan oke panjang ini adalah sin theta. Kita proyeksikan di sini berarti kita memproyeksikan vektor ini. Kita menemukan saja dia vektor panjang ini adalah sebuah vektor vektor M saja. Itu besarnya vektor M kali besarnya vektor satuan AX. cos sudut yang bentuk ini adalah oke sudut ini adalah V jadi cos cos V ingat panjang vektor ini tadi adalah sin V ini besarnya adalah sin V ini adalah 1 kali cos V kita akan perkalian A dengan AX kita dapatkan A dengan AX adalah sin theta cos V silahkan coba hatihan sehingga kita juga bisa menubah G ke koordinat bola kertasian ke koordinat bola dengan cara yang sama kita tentukan komponen GR G theta G V kemudian dikalikan dengan vektor satuan AR A theta A V sehingga kita dapatkan G dalam koordinat kertasian menjadi ini dalam koordinat bola misalkan ini di coba di hitung tugas ya jadi ada banyak D14 D15 D16 D17 D18 kemudian ya minimal ini dibaca dibalikan vektor M ya N tentukan vektor satuan pada arah M 2N jadi dicari min M tambah 2N dicari vektor satunya magnitude dari 5X tambah N kurang 3M jadi ini ada ini N itu pasti ada AX AY AZ M juga ada AX AY AZ ini ditambahkan dengan 5AX jadi untuk melihat kemahaman kita minimal setiap soal ini kita tahu bagaimana nilasannya ini besar vektor M tambah besar vektor 2N M dikali 2N kemudian dikali lagi dengan M tambah N ini besar-besar ini kan skalar ya besar M besar 2N kemudian dikalikan dengan ini pasti vektor hasilnya M tambah N hasilnya adalah vektor kemudian diberikan 3 titik tentukan vektor A yang memanjang dari titik asal ke titik A yaudah ini vektor A ya jangan bingung vektor A memanjang dari titik asal ke titik A yaudah itu adalah R A vektor A tentukan tersatuan yang memanjang dari titik asal menuju titik tengah A dan B oke jadi gambarkan dulu vektornya baru mudah melihatnya hitung panjang dari parameter of triangle jadi sisi sisi 3 A B C jadi minimal tempatkan titiknya minimal kita tahu bagaimana penyelesaiannya vektor dari titik asal ke titik A diberikan oleh ini jadi vektor A harus dituliskan berarti ini titik A adalah 6, min 2, 4 dan vektor satuan vektor satuan pada arah dari titik asal ke titik B adalah oke ini vektor satuannya ya yang diketahui maka titik B harusnya bisa ditentukan oke jadi vektor satuan B oke A B adalah ini diketahui vektor satuannya tentu bisa juga kita tentukan vektor B nya jika poin titik A dan titik B adalah 10 satuan oke ini ya ini menalui tentukan koordinat titik B ya jadi begitu bagian dari belajar kita satu bab ini kita harus bisa menjawab semua kalau belum bisa menjawab berarti baca lagi ya lihat putar lagi videonya ya sampai kita paham apa maksud dari soal jadi seperti itu ya tugasnya sudah ada tadi di 1.4 sampai di 1.8 nah ini ya minimal dibaca kemudian dicoret-coret bagaimana mengerjakannya tidak harus sampai dapat hasil ya minimal kita tahu misalkan seperti ini tadi sebuah median vektor dinyatakan oleh ini kemudian ada titik B dan Ki tentukan G pada P berarti ya yaudah G kita inputkan di Lepi X-nya 1 Y-nya 2 berarti 24 x 1 x 2 AX kemudian 2 1 kodrat tambah 2 Ay tambah 8 Z jadi bagian ini seharusnya bagian yang menyenangkan kita setelah menuntaskan satu bab kita harus bisa minimal tahu jalannya bagaimana menjawab problem ini sekian ya silakan diskusi dengan saya atau sesama kita di anggota kelas ya memang nanti ada beberapa kita akan terkendala mungkin matematisnya sudah lupa tidak masalah yang penting harusnya 85% harus bisa kita jawab soal ini masukin yang pelajaran kita yang baru diketahui A dengan koordinat bola B pada koordinat bola juga tentukan RAB ini tentu harus kita rubah dulu ke dalam koordinat kaltesian baru mudah kita mengerjakannya dalam koordinat kaltesian selamat belajar jangan lupa berdoa untuk belajar sehingga kita dimudahkan dan semoga pelajaran ini pun menjadi bagian yang menyenangkan sama kita merasakan kuliah kita di alih kredit ini Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati